Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan TIK Receh Netuja Seri video tentang penggunaan TIK atau praktek TIK sehari-hari Nah untuk kali ini Saya akan mempraktekan bagaimana cara Install Exambro Client Per dalam rangkaian Assessment Nasional Berbasis Komputer Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Yang membahas tentang Bagaimana setting server Dan setting Exambro Untuk assessment nasional berbasis komputer Untuk lebih lengkapnya Di deskripsi sudah saya sematkan link Video sebelumnya Bisa kita lihat Atau bisa dilihat Untuk yang belum memahami Bagaimana cara setting Exambro atau setting mesin Virtual mesin Di komputer server Nah langsung saja Kita praktekan bagaimana cara Setting Exambro Client Jadi kali ini kita akan membahas Settingan dari sisi Komputer Client Nah sebelum install Sebelum install Exambro Atau kita jalankan Exambro Sebelumnya kita harus setting dulu Bagian Kebagian ini ya Internetnya IP addressnya Di pojok Kanan bawah ini ada Internet Klik kanan Open Network and Internet Setting Kita klik saja Nah atau kita ketikan disini juga Sebenarnya bisa ya Internet setting Atau Network and Internet Setting Nah kita kebagian Ethernet Nah di bagian Ethernet Alang muncul ini Nah kebetulan ini Komputer saya terkoneksi Dengan Internet Untuk ANBK yang semi online Atau Modanya semi online Ini harusnya tidak terkoneksi Ke internet Nah Kita klik saja di bagian Change Adapter setting disini Nah akan muncul Adapter Yang ada di komputer kita Atau terinstal Di komputer kita Nah di bagian Ethernet ini Bisa klik Kanan Properties Atau klik dua kali Di bagian itu ya Lalu akan muncul Seperti ini Nah di bagian Internet Protokol version 4 ini Kita klik dua kali Nah akan muncul Seperti ini Nah obtain An IP address Automatically Jadi ini Karena ini Saya butuh internet IP addressnya Diotomatiskan Nah untuk Settingan ANBK Harus kita Sematkan Atau tanam IP address Di komputer kita Di komputer klien kita Nah kita Ketikan disini ya Klik disini Use the following IP address Kita ketikan 192 168 0 Nah belakangnya ini Bebas ya Kecuali yang digunakan Oleh komputer server Besat Yaitu 200 Nah ini Tidak boleh kita gunakan ya Atau komputer server Lokal kita Disini saya menggunakan 199 Nah dua ini Berarti tidak boleh Kita gunakan Karena nanti Tidak connect ya Atau Bentrok IP addressnya Nah kita gunakan saja Satu Umpalnya ya Kita setting Sesuai kebutuhan kita Kalau komuternya ada 10 Berarti 1 sampai 10 Atau terserah Yang penting Kita Paham Bahwa Kita tidak boleh Setting Sama dengan Server pusat Yaitu 200 Dan Server lokal kita Nah Dibadian subnet mask Kita klik saja Nanti akan otomatis Muncul Subnet mask Seperti ini 255 255 3 kali Sampai titik 0 Nah ini Ini Sudah selesai Kita tinggal klik Oke saja Nah ini Selesai Settingan IP address Nah nanti Tampilan Networknya Atau Jaringan Internetnya Tidak ada Jadi Unidentified Kalau kita Terkoneksi Ke server Kebetulan Ini Komuter saya Tidak terkoneksi Ke server Servernya Dimatikan Dan Lannya Belum dipasang Nah Untuk Exambro Client Sebenarnya Cukup Mudah Tinggal kita Download saja Exambro Client Versi Berapa Di Situs ANBK Jadi Kita harus Pastikan Komputer kita Sistem operasinya Apa Lalu kita Download Sesuai Spesifikasi Sistem operasi Komputer kita Atau PC Kita Disini Saya Menggunakan Exambro Client Window Karena Saya Menggunakan Window 10 64 Bit Sudah Di Download Kita Extract Nanti Akan Muncul Extract Hasil Extrakan Seperti Ini Folder Ini Saya Kasih Folder Nah Hasil 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 Extract Ini Beberapa Pile Kalau tidak Salah Ada 18 Atau Beberapa Nah Yang Kita Butuhkan Adalah Exit Pile Exit Ini Kita Klik Kanan Saja Lalu Send To Desktop Jadi Nanti Akan Muncul Di Tampilan Desktop Kita Seperti Ini Nah Setelah Tampil Seperti Ini Kita Tinggal Klik Saja Dua Kali Atau Klik Kanan Run S Administrator Nah Nanti Akan Muncul Kita Tunggu Tampilan Seperti Ini Loading Dulu Nah Ini Sudah Semi Daring Untuk Examro Client Yang Baru Saja Di Install Biasanya Ini Posisinya Masih Daring Nah Bagaimana Cara Mengubah Semi Daring Tinggal Klik Setting Masukkan Angka Password 12345 Nah Ini Oke Klik Nah Ini Sudah Semi Online Kalau Awal Install Ya Extract Biasanya Ini Otomatis Daring Dulu Nah Tinggal Kita Ubah Saja Klik Disini Semi Online Lalu Kita Save Nah Sebelumnya Ini Pool Online Kita Save Saja Nah Nanti Akan Restart Restart Seperti Ini Nah Muncul Jadi Semi Daring Kira Kira Seperti Itu Cara Install Examro Client Di Computer Client Untuk Assessment Nasional Berbasis Computer Jika Ada Pertanyaan Untuk Cara Install Atau Setting Examro Client Di Computer Client Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax